Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih jumpa lagi di belajar Nesya channel kali ini kita masih membahas tentang sepanduk warung sembako nanti kita akan bagikan untuk filenya CDR dan juga PSD stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya oke teman-teman sebelumnya disini saya sudah siapkan pada kali ini kita hanya mereview saja apa yang akan kita bagikan dan bagaimana cara menggunakannya file yang dijanjikan adalah file CDR adalah ini ya nanti teman-teman ada lisensinya juga dibaca saja ini hanya lisensi sederhana teman-teman dan nanti bisa dipahami secara langsung saja ini kita buka dulu untuk file CorelDRAW dan ada juga untuk file VSD ya disini ada dua kita buka saja oke tidak seperti biasanya kita menggunakan tiga file sekarang kita menggunakan dua file saja karena kita hanya menggunakan satu desain dengan dua warna yang berbeda oke disini teman-teman saya bahas dulu pada bagian PSD ya untuk filenya ini adalah file editable seperti yang teman-teman lihat ya ada beberapa dan masih banyak layer yang bisa dikustomisasi baik itu font ataupun juga gambar tulisan maksud saya maaf maksud saya untuk backgroundnya objek-objeknya sedikit informasi teman-teman untuk merubah warna barangkali nanti teman-teman ingin merubah warna ya jadi ini tinggal diungroup dulu ya seperti itu lalu silahkan di bagian mana warna yang ingin diubah misalkan di bagian yang bawah ya yang ini misalkan jadi kita pilih dulu disini ada bagian hue saturation kita pilih aja dan tinggal kita geser nah seperti itu tanpa mengubah apa yang ada tulisannya di bagian atasnya ya seperti itu teman-teman mudah ya jadi cara mengubahnya sekali lagi tinggal masuk pada menu layer dan dipilih pada bagian hue saturation seperti itu untuk mengubah tulisan teman-teman disini saya mencontohkan adalah kiosk toserba cepat hemat barokah ya ini adalah toko barokah dicari aja teman-teman disini ada tulisan barokah ya di bagian atas tinggal di klik dua kali dan ini masih bisa diubah teman-teman misalkan kiosknya kiosk kangrian misalkan ya kangrian atau kang adek juga boleh silahkan nah ini background di belakangnya dihilangkan dulu dan masih ada outline nanti teman-teman bisa diatur ya untuk outline-nya sebentar kita betulkan dulu untuk kangrian-nya oke ini untuk tepi barokah tadi ya kita setelan-teman bisa diaturkan saja tepi barokah di belakangnya disini cara memasukkan offset atau konturnya teman-teman bisa masuk pada menu bagian blending mode ya ada stroke atau stroke atau outline atau offset ya tinggal kita perbesar aja diganti warnanya menjadi warna putih seperti itu oke itu ya untuk memasukkan outline pada bagian tulisannya oke seperti ini teman-teman sudah ya ini untuk offset path ini sudah bisa dibuat kita kondisikan dulu untuk tulisannya tinggal pada bagian belakang disini harusnya ada outline cara membuatnya teman-teman kita pilih dulu ya disini pada bagian layer kita harus membuat seleksi yang di luar warna putih ini ya jadi ini kita duplikat dulu ctrl j seperti itu lalu kita buat menjadi rasterize tipe nah seperti itu setelah itu di klik teman-teman tekan ctrl ya sekali lagi tekan ctrl lalu di klik sebentar ini masih ada ya dengan stylenya juga di rasterize style teman-teman nah seperti itu jadi hanya menjadi gambar saja di klik aja tekan ctrl terus di klik nah seperti itu kita coba perkecil dulu biar kelihatan yang ini hilangkan ini yang tulisannya teman-teman ya jadi kita perlu seleksi yang ini oke jadi yang pertama tadi menjadi gambar ya ini tidak bisa di edit lagi karena kita perlu seleksinya sedangkan yang kedua masih dalam bentuk text seperti itu jadi kita hanya butuh seleksinya saja kalau sudah sekarang tinggal kita perbesar masuk select lalu ada modify dan juga ada expand disini dipilih angkanya dikira-kira aja teman-teman misalkan 10 ya 10 pixel nah jadi ada kan di bagian belakangnya sudah ada mengitari seperti itu lalu kita menggunakan rectangle tool diubah menjadi make work fat ya klik aja nah disini ada toleransinya teman-teman di oke saja nah ini sudah ada ya toleransinya menjadi work fat lalu kita ubah teman-teman pada bagian yang ini ya pada bagian yang save ya disini pilih save oke sudah ada lalu kita pilih ada pen tool ya dipilih pen toolnya isinya teman-teman dikosongkan oke seperti itu dan untuk lebarnya atau besar kecil dari gelisnya boleh dipilih teman-teman misalkan ya seperti inilah ya lalu di bagian garis-garisnya bisa yang kecil bisa yang besar atau teman-teman bisa diatur sendiri ya disini misalkan dua-dua ya untuk dash dua untuk gap juga dua misalkan seperti itu ya itu cara membuat agar di belakangnya itu ada tulisannya tentu maaf maksud saya ada garis titik-titiknya tentu kalau ingin lebih lebar lagi teman-teman ini harus dilakukan lebih lebar juga ya seperti itu pada bagian yang pertama yang tadi ya nah ini untuk dash note nya oke untuk atau untuk garis-garisnya jadi seleksinya nanti diperlebar lagi selanjutnya untuk memasukkan produk teman-teman tinggal dimasukkan aja untuk produknya disini saya sudah siapkan yang PNG jadi tinggal tentu terkadang produknya berbeda ya dari apa yang kita contohkan disini hanya produk umum saja gambarnya kita ambil dari unplace.com ya jadi kita seleksi dulu kita group dulu ya di control G di drag dan dipindahkan setelah itu di ungroup lagi nah sekarang tinggal kita dibereskan teman-teman oke seperti ini ya tinggal dibereskan aja untuk objeknya ada lipstick dan lain-lain diupayakan semua produknya itu memang menutupi untuk bagian ini pada bagian bagian bayangan di bawah karena kita sudah disiapkan untuk shadow atau bayangannya teman-teman disini oke seperti itu jangan lupa tulisan elektroniknya harus ada di bagian atas ya control ALT kurung kurawal kanan itu teman-teman yang lainnya lakukan hal yang sama untuk template yang selayang warna yang lain untuk di disini di bagian Corel Draw itu kurang lebih sama ya hanya saja pada bagian outline-nya itu lebih mudah menurut saya ya kita coba dicontohkan aja ya disini kita tulis tadi adalah warungnya Kang Rian nah seperti itu kita kasih untuk case-nya upper case aja lalu kita kasih font-nya adalah Predocca1 ya ini nah nama font-nya Predocca1 itu dari Google font teman-teman oke kalau sudah dikasih dulu contour warna putih ya ada contour kita drag oke ganti disini menjadi warna putih tinggal bagian outline ya teman-teman cara bagian outline-nya mudah ya yang ini konturnya teman-teman kita pisahkan dulu ya caranya klik pada bagian contour kita break nah seperti itu nah maka si bagian tulisan Kang Rian itu menjadi terpisah dengan contour bagian belakangnya ini dibuatkan contour lagi teman-teman nah kita tarik dulu oke kira-kira itu lalu klik kanan dan break lagi seperti itu nah setelah itu teman-teman ini kan contournya ada dua ya kasih aja warna hitam dan tanpa fill ya di klik kanan di tanda klik kanan tanda hitam dan klik kiri pada tanda X tambahkan untuk outline-nya disini oke dan pada bagian objek manager ya nah disini maaf maksud saya objek properties ya harusnya objek properties ada style-nya disini bisa dipilih untuk dash note-nya ya atau garis putus-putusnya untuk tulisan produk ada disini dan hal lain itu masih sebagian sudah dalam bentuk cup dan juga bagian juga sudah masih dalam bentuk outline font maksud saya jadi masih bisa diubah kalau tidak pun teman-teman caranya mudah di coreldraw silahkan dipakai untuk desainnya terima kasih sudah menonton link downloadnya ada di bawah salam belajar dan sampai jumpa